Beberapa agenda strategis, satu adalah menciptakan iklim musa yang kondusif dan trans. Capres nomor urut satu, Anies Baswedan hadir dalam acara diskusi Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo di Auditorium Menara Bang Mega, Jalan Kapten Tendaya nomor 12, Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan pada Senin 11 Desember 2023. Beberapa agenda strategis, satu adalah menciptakan iklim musa yang kondusif dan transparan. Transparansi menjadi kunci di sini, end to end dari sisi policy making. Tapi kita ingin melakukan ini bukan semata-mata untuk mengejar target kecepatan. Tadi Bu Meri menunjukkan gambaran OSS. Kami di Jakarta mereform soal perizinan, itu lintas periode gubernur. Dimulai 2012, itu baru tuntas 2022. Gak bisa sekedar membuat aplikasi lalu mengasumsikan akan jalan, it won't work, it won't work at all. Karena yang justru penting itu di belakang aplikasinya, bukan jadi aplikasinya. Dan bukan pada saat launchingnya. Yang penting itu pasal launching, everybody's happy. Karena kalau launching happy, of course, sebagai penyelenggara. Tapi sesudah launching, muncul masalah. Kami sempat eksperimen soal ini, tapi nanti aja ada off record diceritakan ya. Acara diskusi itu dihadiri oleh Ketua Apindu Sinta Kamdani, para pimpinan dan para pengusaha. Dalam diskusi tersebut, mantan gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan pandangannya bahwa pemerintah harus memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang stabil. Anies berpendapat bahwa kebijakan yang tidak konsisten dapat menjadi pengkambat perkembangan dan pertumbuhan sektor usaha. Salah satu dampak dari inkonsistensi kebijakan tersebut adalah menciptakan ketidakpastian. Mengungkapkan bahwa pengusaha membutuhkan penjelasan dalam regulasi agar dapat merencanakan investasi dan penembangan bisnis. Anies berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan transparan dengan konsisten dalam merunguskan kebijakan dan memberikan kepastian hubung. Anies menegaskan bahwa fokusnya akan melibatkan penurunan biaya logistik yang mahal, persiapan SDM Indonesia yang berkualitas, dan meningkatkan daya saing. Sebagai capres dari Koalisi Perubahan, Anies menyatakan bahwa keterlibatan aktif pengusaha dalam proses perumusan kebijakan dapat membantu mencegah inkonsistensi serta mencepahkan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bisnis. Demikian Yunus TV melaporkan.